Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dunia Sains. Hari ini kita akan membahas sebuah misteri menarik yang terkait dengan kehidupan Albert Einstein. Jika kalian suka konten seputar sains dan pengetahuan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Siapa yang tak kenal dengan Albert Einstein? Seorang ilmuwan besar abad modern di bidang matematika dan fisika. Albert Einstein adalah fisikawan kelahiran Jerman yang lahir pada 14 Maret 1879 dan meninggal pada 18 April 1955. Dia dikenal sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah. Kontribusinya yang paling terkenal adalah teori relatifitasnya yang mengubah pandangan kita tentang ruang, waktu, dan materi. Einstein juga meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Selain dari pencapaiannya dalam sains, ia dianggap sebagai simbol pemikiran kreatif dan kebebasan berpikir di luar batas konvensional. Ketika Albert Einstein meninggal pada tahun 1955, permintaannya sebelum meninggal cukup unik. Ia tidak ingin tubuhnya diteliti, melainkan ingin dikremasi dan abunya tersebar secara rahasia. Namun, apa yang terjadi kemudian sungguh mengejutkan. Seorang patolog, Thomas Harvey, diberi tugas untuk memeriksa tubuhnya, tetapi Harvey malah mencuri otak Einstein dan menyimpannya dalam sebuah wadah di ruang bawah tanah. Ia mempelajari otak tersebut selama 40 tahun. Setelah 40 tahun, Harvey memutuskan untuk muncul dan memberikan otak tersebut kepada para ilmuwan. Ketika ilmuwan mempelajari otak Einstein, mereka terkejut melihat bahwa otaknya memiliki 17% neuron lebih banyak dibandingkan dengan orang normal. Ini berarti bahwa lebih banyak sinaps yang aktif dalam otak Einstein memberinya kekuatan otak yang lebih besar. Penelitian lebih lanjut pada otaknya menunjukkan bahwa otak Einstein kekurangan lipatan yang disebut parietal operculum. Akibatnya, ukuran lobus parietalnya meningkat 20%. Wilayah otak ini bertanggung jawab untuk matematika dan citra gambar, sehingga kemampuannya untuk membayangkan hal-hal tertentu lebih baik. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa selain cintanya pada ilmu pengetahuan, ia juga memiliki keberuntungan yang luar biasa. Jadi, apa yang membuat Einstein begitu jenius? Kombinasi antara minat awal pada sains, pengaruh lingkungan dan pendidikan yang mendukung, kontribusi luar biasa pada fisika, dan struktur otak yang unik semua turut berperan. Semua itu membentuk paket kejeniusan yang telah memperkaya dunia sains. Terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika kalian memiliki pandangan atau topik yang ingin kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran? Terima kasih telah menonton!